Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Youtube, kembali lagi bersama saya Indra di Indra Channel Pada video kali ini saya kedatangan sebuah barang Ini sangat penting untuk agar-agar memulai Youtube Memulai videografi ataupun memulai fotografi Yang salah satu hal terpenting dalam hal itu yaitu adalah lighting atau pencahayaan Ini alat untuk membantu pencahayaan dalam videografi ataupun fotografi Yang sangat menunjang untuk agar-agar dalam memulai konten kreator Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasannya Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu dahulu Yang belum mengaktifkan loncengnya, aktifkan lonceng notifikasi untuk update-update video dari saya Oke, lanjut ke videonya setelah bumper berikut ini Oke, di luar sana banyak merek untuk lighting yang dapat digunakan untuk menunjang tersebut Di sini saya mengambil contoh yang murah Ini nggak tahu ada mereknya ataupun tanpa merek, kita nggak tahu Di sini syarat dari pembelinya yaitu harap dipideokan waktu pembukaan paket Jadi ini emang syarat dari si sellernya itu harus dipideokan saat pembuka paket Agar ini ada garansinya ya Nah, ini lihat Ini masih tertutup oleh bobo wrap warna hitam Ini saya dapat dari Tokopedia, yaitu sellernya Baby Camera di Tokopedia Oke, kita lanjut aja buka paketnya Bismillahirrahmanirrahim Ini ada dus pertama Lalu dus kedua berwarna putih Dapat tas atau carry bag Ini sudah habis ya, dalamnya kosong Oke, kita singkatkan lebih dahulu Ini lumayan ya, bisa buat mainan Dipecah-pecahin Atau juga nanti buat mirip paket lagi Oke, ini dia isi dalam paketan tersebut Yang pertama kita buka yaitu dus yang berwarna coklat Kita lihat dalamnya ada apa Oke, ini light stand-nya Berukuran Kalau dari deskripsi itu berukuran maksimal itu 2 meter Cuma sayangnya kita nggak dapat tasnya ya Ini light stand disini, saya nggak dapat tasnya Oke, bukanya harus hati-hati Ini pengunci Kakinya kita lewari terlebih dahulu Ini bisa diadjust ya Tingginya Dan Kakinya mau menopang seberapa Ini juga lebar Dan ini tingginya juga Bisa di Ini beruntuknya juga ya Untuk Ini ada baut Ini tingginya juga bisa digas Berapa meter yang dibutuhkan Oke, ini yang pertama Kita mendapatkan Light stand Perubahan Oh, ternyata disini Ini kita mendapatkan Tas untuk light stand ini Kita buka ya Kita mendapatkan tas Untuk light stand ini Bila agak-agak mau bawa Sockbox ini kemana-mana Pandai ya di sini ya Tulisannya Lumayan lah Terus kita mendapatkan Karena saya pesen yang 4 soket Disini saya mendapatkan Colokan Atau dudukan yang 4 soket ya Nah, ini dia Ada soket pertama Sopet kedua Tiga dan keempat Dan untuk belakangnya Disini ada Saklar Pertama Dengan menopang Dua lampu Ini juga saklar kedua Menopang dua lampu Dan disini ada fuse Fuse ini berfungsi Untuk memutus arus pendek Atau arus yang berlebih Di Alat ini Jadi tidak menyebabkan Konfleting Ataupun gangguan Yang menyebabkan Gangguan arus Ataupun bisa menyebabkan Ininya terbakar ya Jadi fuse ini Atau semacam sekring Ini seperti ini Fungsinya untuk Memutus arus pendek Ataupun arus yang berlebih Yang diciptakan oleh Arus di dalam ini Nah kita mendapatkan Cadangan sekringnya juga Atau fuse-nya juga Nice ya Ini F3A Disini 100 sampai dengan 200 volt 50 per 60 hertz Super lamp holder Oke nice ya Ini ada colokannya Langsung ke Kabor 20 volt Disini Kalau dilihat Dalam keadaan bagus ya Ya cuma sedikit Ada Tapi tidak ada yang somplak ya Ini ada kegores-gores Mungkin gak apa-apa lah Ini mungkin dari pengirimannya Yang ketiga Yaitu Si stop boxnya Ini dengan ukuran 50 x 70 cm Ada beberapa ukuran Disini tuh ada yang 60 x 60 60 x 90 Yang saya beli ini Ada 50 x 70 cm Disini kita dapat Tiangnya Atau tiang payungnya Disini Ada Empat ya Kain putihnya Atau diffuser Untuk menghaluskan Cahaya yang keluar Dari payungnya Dan ini Ada payung Sepuknya Ini yang saya dapat Sepertinya Ini yang polos Tanpa merek Soalnya Di deskripsinya juga Ada yang Mereknya Medio Ada yang Tap studio Dan ini Yang tanpa merek Nah ini Aluminium foil Yang bisa Menyebarkan cahaya Nanti di dalamnya Setelah terpasar Oke kita rakit Begini cara merakitnya Ini body-bodynya Terbuat dari plastik Dan untuk mengajaknya Terbuat dari plastik Untuk kuncinya Ketepaskan ke disini ini kurang lebih seperti ini ya nanti di fusion ya nah untuk tipe ini ya ternyata yang saya dapat ini ini adalah tipe yang fix ya untuk ininya jadi nggak bisa di melorkan seperti ini kan enak nih ada kayak gini ini ada peripetnya ini yang saya dapat disini nggak ada peripetnya nih jadi ini tipenya fix jadi pemasangannya tuh harusnya tuh si ujung si ujung payungnya tuh dimasukin dulu ke sini baru dimasukin ke soket 4 soketnya untuk sopuk yang murah itu ada dua tipu biasanya ya yang satu soket ataupun yang 4 soket untuk yang 4 soket saya hanya membeli satu untuk pencahayaannya lebih merata terus yang satu soket itu harus dengan lampu yang lumayan wattnya tinggi tapi kalau ini saya bisa di adjust kebutuhan untuk lampunya jadi dua yang menyala ataupun empat-empatnya menyala ataupun mau dipesang dua ataupun hanya hanya dipesang satu saja untuk lampunya bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan cahayanya pun lebih merata harga normalnya itu Rp 214.830 ini di baby camera ya saya kemarin dapatnya itu harganya lagi Rp 177.000 saja jadi sangat worth it ya untuk paket soket 4 lampu light stand dan tas 1 piece softbox dan 50 x 70 biar terkesan murahnya dapat ini saya menggunakan lampu yang murah juga ini kebetulan saya ada stok 4 lampu laku-laku di rumah tapi yang satu beda ya ini yang 10 watt nanti kita akan ganti sementara untuk mencoba lighting softbox nya saya menggunakan 4 lampu ini ini harganya Rp 12.000 saja nah ini mereknya laku-laku putih terangnya Rp 7.000 Kelvin ini LED ya super terang ekonomis tahan lama 80% hemat energi ini 15 watt Rp 20.000 jam bertahannya ini spesifikasinya jadi dengan total semuanya itu saya beli dari Tokopedia ya ini harganya tuh Rp 214.830 untuk paketan softbox nya tanpa lampu ya cuma stand jadi gini ya Rp 214.830 ditambah Rp 12.000 x 4 totalnya tuh semuanya adalah Rp 262.830 untuk softbox yang saya beli oke kita akan langsung pasang aja lampunya ya yang nyala juga sebelah kanan 2 jadi sebelah kiri untuk 2 sini dan sebelah kanan untuk 2 sini ya ini Alhamdulillah semuanya menyala ya dari soketnya dan kita akan tutup softbox nya nah ini kondisi tes tes kondisi ini saat tidak ada lampu softbox nya oke kita akan coba dengan lampu softbox nya nah saat ini adalah kondisi dimana cahaya ada di lampu dari lampu softbox nya kebantu cahaya dari lampu softbox nya bisa dilihat sendiri adakah perbedaannya atau tidak ini secara random aja ya saya juga gak tau ini posisinya seperti apa cahaya seperti apa cuma ini adalah posisi dengan lampu softbox mengarah kepada saya dari depan dan ini kamera dari arah lampu softbox nya misi komplet sekian saja review dari saya tentang paket softbox murah untuk memulai videografi ataupun memulai fotografi karena salah satu faktor yang penting dalam videografi dan fotografi itu adalah faktor lighting atau cahaya ini dengan harga yang murah kita bisa menambah kesan konten kita itu lebih bagus lah lebih niat gitu jadi kelihatan di videonya itu hasilnya lebih bagus untuk video review ataupun untuk foto produk juga ini sangat berfungsi membantu lampu satu yang ada di atas rumah biasanya kan kalau di ruangan itu cuma ditaruh satu lampu ini kenapa saya memilih yang empat soket karena saya hanya cukup satu doang softbox jadi bisa diatur bagaimana keinginan saya untuk cahaya yang saya pinginkan bisa ganti-ganti lampu dengan mudah untuk satu soket sendiri itu ada jadi yang jadi cuma saklarnya itu satu soket jadi lampunya cuma satu juga jadi kalau pengen terang banget harus beli satu lampu yang wattnya gede ataupun terang jadi kalau empat soket itu ada pilihan yang dua bisa diganti warna warnanya bisa menjadi warna hangat misalnya lampunya diganti warna kuning ataupun bisa diganti dengan yang lebih terang juga jadi ini kapasitasnya itu 45 watt sampai dengan 150 watt juga biasa bisa kata si selernya seperti itu thanks for watching jangan lupa like share komentar aktifkan notifikasi video untuk update video dari saya ini channel pamit assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh see you next video